yang memang sering, sering memojokkan berita leslar sering memberi berita yang... Mas Ranya sepiring berdua Ya Allah, Alhamdulillah Makanya makan di lanjut Thank you Resminya leslar menjadi tunangan Menjadi pasangan yang siap menuju halal Tentu juga ternyata Banyak aral melintang yang menghampiri mereka Ya, tak hanya kebahagiaan Namun beberapa waktu lalu Nyatanya cobaan itu datang Yang mana Lesti ada yang berusaha untuk mewawancaranya secara paksa Namun nyatanya hal itu tak bisa dilakukan Karena Rizky Bilar rupanya Mempersiapkan sosok pengawal yang luar biasa untuk kekasihnya tersebut Tentu hal itu dilakukan oleh dia dalam rangka memberikan pengamanan sepenuhnya untuk pujaan hatinya Nyatanya kejadian yang tak mengenakan Ya, sesuatu insiden yang menjadikan Sang pengawal Rizky Bilar yakni yang ditugaskan untuk mengawal Lesti akhirnya terlibat Saling dorong dengan sosok pencari berita Sehingga akhirnya hal itu mencuat Namun tentunya Rizky Bilar tetap membela sang pengawal yang telah ia tugaskan Untuk menjaga pujaan hatinya Serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya Sama Abel dan Rambe Yang selalu setia memberikan pengamanan sepenuh hati Tak peduli kepada siapapun Yang penting yang namanya Istri bosnya, istri sahabatnya itu aman Ya, calon istri bosnya Hal itu pun sesuai dengan apa yang diamanakan oleh Rizky Bilar Untuk menjaga dan melindungi pujaan hatinya dengan sepenuh hati Dan nyatanya Pemberitaan-pemberitaan miring terkadang dibuat Oleh salah satu media infotainment Untuk hal tersebut Karena mereka tak sukses Mewawancarai yang namanya Rizky maupun Bilar Namun tentunya sebagai manusia biasa Kita juga harus tahu bahwa Mereka juga yang namanya Punya rasa tanggung jawab Dan punya rasa capek Dan juga punya lelah Jadi harusnya kita saling mengerti Dan tentunya Ya, kerelaan Kemauan Dengan setelus hati Untuk bisa diwawancara Tentu harus juga mempunyai titik yang baik Bukan menjadi preman biasanya Ya, tentu hal tersebut juga Harus kita akui Ada baik dan buruknya Kita ambil sisi-sisi baiknya saja Artinya saling menghargai satu sama lain Tentu dengan kejadian ini Saling introveksi diri Dan menurut kalian Siapakah kira-kira Yang benar menurut kalian Tentu kalian bisa menilainya sendiri Tapi jangan lupa Kalian kasih komentar di bawah Agar kejadian ini bisa kita ambil hikmahnya Agar tidak terjadi lagi Dan tidak ada yang didiskreditkan atas kejadian Yang itu karena Tindakan Yang semestinya Tak harus terjadi Hak artis untuk Diwawancara mau atau tidak Dan seorang wartawan harusnya tidak usah Menguber-uber Ataupun mengejar sosok artis Yang tidak mau guys Oke itu saja yang mungkin Kepater-kepater update Mengenai Lesti dan Bilardi hari ini Bagaimana untuk kalian Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax